Pemirsa banjir yang merendam puluhan rumah warga di Kebun Pala, Jakarta Timur belum juga surut sejak kemarin. Ketinggian air sampai pagi ini mencapai 50 cm dan menghabat aktivitas warga. Dan berikut laporan reporter kami Galuh Pandu dan Juru Kamera Yulia Rorena dari Kebun Pala, Jakarta Timur. Pemirsa curah hujan yang tinggi melanda Jakarta sejak kemarin cuma 24 Februari 2023 menyebabkan banjir belum juga surut di kawasan Kebun Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saat ini saya berada di antara RT13RV4 dan RT11RV5 Kebun Pala yang mana banjir masih setinggi 50 cm dapat dilihat dari tiang indikator di sebelah sana dan air ini masih meningkat begitu ya karena sempat terjadi penyusutan air pada mahrib atau malam kemarin namun pada subuh ini air meningkat lagi karena intensitas hujan yang terus mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya dan banjirnya adalah banjir kiriman dari Kali Ciliwung dan juga banjir kiriman dari Bogor serta banyaknya sampah-sampah yang menutup pintu air manggarai sehingga banjir terjadi dan kemarin sempat pada siang hari di Jumat 24 Februari 2023 banjir mencapai ketinggian 125 cm namun demikian warga masih tidak mengungsi dari area ini karena masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa namun demikian pagi hari ini juga aktivitas cukup terkendala karena beberapa warga yang berjualan di sini tidak lagi berjualan karena banjir yang terjadi di sini sejauh ini penanganan sudah dilakukan dari PPSU Kelurahan Kampung Melayu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar sini karena banjir dan apabila nanti surut mereka akan membersihkan lumpur-lumpur yang disebabkan banjir kiriman dari Kali Ciliwung dan juga dari Bogor sementara itu yang dapat kami informasikan dari Jakarta Galuh Pandu, Yulia Lorena, INews melaporkan